Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel ini Anime Bruto telah mendapatkan lagu opening baru ke-9 Dengan judul Gamasura yang dibawakan oleh Chico by Honeywork Visual opening ke-9 ini menampilkan beberapa detail menarik di dalamnya Tentu saja detail ini berkaitan dengan cerita utama Bruto Yang saat ini masih sedang fokus ke cerita Konoha melawan Kara Nah apa saja detail yang ada di dalam opening ini Kali ini admin akan membahas detail menarik yang ada di opening 9 Bruto Oh iya by the way, admin ingatkan video kali ini Akan berisikan spoiler bagi kalian yang tidak mengikuti cerita manganya Nah sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini Biar admin makin semangat bikin kontennya Oke minasan, let's talk about this Bruto dan Kawaki meninggalkan teman-temannya Di awal opening, kita diperlihatkan Bruto dan Kawaki berpencar Kemudian mereka berlari ke jalan masing-masing Bruto kemudian melewati teman-temannya yang nampak bahagia begitu saja Hal itu juga dilakukan oleh Kawaki Menurut admin, scan ini memiliki makna yang sesuai dengan cerita kedepannya nanti Dimana dari semua anak yang ada di Konoha Hanya Bruto dan Kawaki saja ia ikut pergi bertarung melawan Isshiki Otsutsuki Ya kita tahu, di persimbangannya Mereka berdua tidak melibatkan reka-rekannya yang lain Untuk bertarung melawan Isshiki Bahkan teman susarada dan Mitsuki Kebebasan Kawaki dari Isshiki Di sini sempat diperlihatkan Kawaki yang terjatuh ketika berlari Lalu ia bangkit lagi hingga Akhirnya dia sampai di tempat yang ia tuju Dan ditemani oleh burung-burung yang berterbangan Scan ini menceritakan tentang bagaimana peneritaan Kawaki Yang diakibatkan oleh Isshiki melalui segel karma yang ia tanamkan Dia berjuang mati matian untuk menghapus dan terbebas dari segel karma tersebut Dan kita tahu, kini di persimbangannya Dia sudah tidak memiliki segel karma lagi Dan jiwa Isshiki juga sudah lenyap Lalu Kawaki kini terbebas dari kekangan Isshiki Layaknya burung-burung yang terbang bebas itu Ikatan Buruto dan Kawaki Buruto dan Kawaki yang berlari di jalan yang masing-masing Pada akhirnya bertemu lagi Ya sepintas kita diperlihatkan siluet mereka berdua Yang membuat mereka berdemu lagi Scan ini menurut admin memiliki dua arti Yang pertama, berkaitan dengan karma mereka yang beresonansi Hal ini bisa saja menggambarkan kedua karma mereka yang beresonansi Kudian yang kedua adalah ikatan persaudaraan Scan ini juga bisa menggambarkan ikatan persaudaraan mereka yang semakin kuat Dimana mereka juga memiliki tujuan yang sama Yaitu terbebas dari segel karma Wujud Otsutsuki Isshiki Wujud Isshiki yang bersemayam di tubuh Jigen Diperlihatkan dalam bentuk siluet Tidak hanya wujudnya Di sini juga diperlihatkan dojutsu yang dimiliki olehnya Sampai saat ini belum ada diinformasikan nama resmi dari dojutsu itu Di versi manganya hanya ditunjukkan kekuatannya saja Ya kita harap dojutsu Isshiki ini akan diperkenalkan lebih detail di versi animenya Muda Baryon Ini adalah siluet dari Muda Baryon Naruto Muda terakhir dan baru dari Naruto Yang digunakan untuk melawan Isshiki Muda Baryon dulu sempat viral saat pertama kali muncul di versi manganya Muda ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Sampai membuat Isshiki terpojok Tapi Muda ini juga memiliki pengorbanan yang sangat besar Sebagai bayaran penggunaannya Wah admin jadi gak sabar Ngeliat Muda Baryon Naruto Di versi animenya Borushiki Borushiki adalah nama yang diberikan oleh fans Untuk menyebut wujud Borushiki Yang dirasuki atau dikendalikan oleh Momoshiki Ya Borushiki adalah wadah dari Momoshiki Untuk bangkit kembali Siluetnya juga diperlihatkan disini Dalam versi manganya Borushiki sudah muncul dua kali Yang pertama adalah saat melawan Boroh Ya kalau di versi animenya Momen ini akan muncul di episode 208 nanti Dimana disini Borushiki sangat berperan untuk melenyapkan Boroh Dan yang kedua adalah saat melawan Isshiki Boruto sempat pingsan karena sudah kehabisan chakra melawan Isshiki Dan saat itulah Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto Tapi dia disini sama sekali tidak membantu Untuk melawan Isshiki Namun ia justru jadi sumber bencana Setelah Isshiki berhasil dikalahkan Daya paling menerima kerusakan dari Borushiki adalah Sasuke Mata Sasuke berdarah Disini juga diperlihatkan siluet mata Sasuke yang berdarah Sebenarnya itu adalah mata Rinnegan miliknya Yang mana mata itu ditusuk oleh Borushiki Yap seperti yang admin bilang tadi Sasuke adalah orang yang menerima dampak kekacauan paling besar Yang diakibatkan oleh Borushiki Salah satunya adalah ini Borushiki menusuk mata Rinnegan milik Sasuke Menggunakan kunai Dia melakukan hal itu Karena Rinnegan Sasuke dianggap sangat merepotkan Dimanganya sampai saat ini belum diketahui Bagaimana jadinya mata milik Sasuke itu Karena sejauh ini Dia belum diperlihatkan lagi Jadi kita belum tahu matanya masih bisa berfungsi Atau sudah rusak permanen Tapi jika dilihat dari lukanya Kemungkinan besar mata Rinnegan Sasuke Tidak bisa berfungsi lagi Naruto mati Ya, dulu sempat training Naruto mati di cerita manganya Hal ini karena kita sebenarnya diprank oleh Kurama Yang mana ia mengatakan Bayaran dari penggunaan Mudebarion Adalah nyawa mereka berdua Namun ternyata Kurama berbohong kepada Naruto Yang mana sebenarnya Bayaran dari penggunaan Mudebarion Adalah nyawa Kurama sendiri Ya, kita akan segera melihat Kematian dari Kurama di versi animenya Dan scan ini dalam momen Setelah jiwa Kurama lenyap dari tubuh Naruto Dan dia sudah tidak menjadi Jinchuriki Kyuubi lagi Dan sekaligus ini dalam momen setelah selesai bertarung dengan Ishiki Buruto yang sudah sadar dari Rasukan Momosiki Dan Sasuke yang telah hilang Rinnegan Keluarga Bahagia Di ending opening ini Ditutup dengan Buruto dan Kawaki yang kembali ke rumah Dan kemudian mereka hidup bahagia bersama Ya, setidaknya begitu Hingga nantinya mereka bertarung satu sama lain Sampai menghancur Akonoha Nah itulah tadi pembahasan mengenai detail opening 9 Buruto Opening ini benar-benar penuh dengan spoiler Tentang alur anime Buruto kedepannya By the way, semua yang admin sampaikan tadi Hanyalah opini pribadi dari admin Berdasarkan apa yang telah terjadi di manga maupun animenya Kalian mau setuju atau tidak Itu admin kembalikan kepada diri kalian sendiri Nah jika kalian menemukan detail menarik lainnya Silahkan tuliskan langsung di kolom komentar di bawah Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini Silahkan share video ini ke teman-teman kalian jika bermanfaat Dan jangan lupa untuk polo kedua Instagram di bawah Akhir kata, stay safe everyone And see you next time Terima kasih telah menonton!